Dalam video kedua ini, akan menjelaskan spesifikasi dan keunggulan dari 3 jenis pesawat tempur Sukhoi, yaitu Su-30MK, Su-30MKM, dan Su-30MK-2. 3 jenis pesawat tempur dengan teknologi canggih, yang aktif dan digunakan oleh militer Indonesia dan Malaysia. Jadi jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena di video selanjutnya, akan mengulas tentang pesawat tempur Sukhoi tipe Su-30MK-2V, Su-30SME, dan Sukhoi Su-22, dan negara ASEAN mana yang menggunakannya. Sukhoi Su-30MK adalah pesawat tempur kursi ganda multiguna, merupakan modifikasi dari Su-27SK yang diproduksi sejak tahun 1999. Pesawat tempur ini dirancang dengan keunggulan udara melalui kemampuan menghancurkan, baik pesawat berawak maupun tak berawak dengan peluru kendali dalam pertempuran jarak menengah dan pertempuran udara. Versi ekspor Su-30MK merupakan versi dari Su-30 standar, dengan dilengkapi rudal udara ke darat serta dapat membawa persenjataan dua kali lipat dibandingkan dengan Su-27. Pesawat tipe multiperan ini cukup mumpuni untuk spektrum skenario tempur taktis dan operasional, baik tugas pengamanan hingga counter-lane dan counter-sea. Selain itu, Su-30MK dapat melakukan tugas ECCM dan peringatan dini, serta melakukan perintah dan kendali terhadap aset tempur udara yang sedang melakukan misi bersama. Konfigurasi aerodinamis Su-30MK adalah triplen bujur yang tidak stabil. Canark dipasang guna meningkatkan efektivitas pengangkatan dan meningkatkan kemampuan manuker otomatis pesawat ketika berada dalam posisi mengudara. Terima kasih telah menonton! Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komponen avionik suite Su-30MK memiliki sejumlah komponen canggih. Berikut ini rinciannya. Kemampuan radar aerai Su-30MK tergolong mumpuni. Dengan tampilan resolusi 20M, radarnya bisa memastikan dan mendeteksi target permukaan laut yang besar pada jarak hingga 400 km, dan yang berukuran kecil pada jarak hingga 120 km. Terima kasih telah menonton! Dengan campuran persenjataan yang beragam dan suite avionik terbaru Su-30MK mampu menghancurkan ancaman udara dalam pertempuran udara serta pertempuran jarak jauh dalam misi pencegahan, baik berupa target darat ataupun permukaan laut. Simak juga informasi kekuatan alutsista Leopard 2 RI, Jika dibandingkan dengan PT-91M milik negara Malaysia, dan T-90SSK negara Vietnam, klik link yang ada di pojok kanan atas video ini untuk mengetahuinya. Sukhoi SU-30MKM sangat mirip dengan Sukhoi SU-30MK India. Seperti mitranya dari India, SU-30MKM merupakan substansial dari versi ekspor SU-30K yang asli. Dengan mempertahankan sebagian besar badan pesawat dasar, tetapi menggabungkan sejumlah kemajuan dari proyek Sukhoi SU-35 dan Sukhoi SU-37. SU-30MKM dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi yang didasarkan pada SU-30MKI. Pesawat ini memiliki bentuk badan yang sama, mesin dengan kontrol vektor dorong PVC, dan sistem fly-by-wire digital canggih. Namun versi MKM berbeda dari MKI. Perbedaan ini terletak pada komposisi avionik on board. SU-30MKM secara sah memiliki kemampuan manuver super, melalui fly-by-wire digital canggih, dan dua mesin Liul KAL-31FP transvectoring. Di mana satu mesinnya bisa menghasilkan daya dorong hingga 27.500 on setelah afterburn. Kemampuan ini memberi mereka keunggulan dalam pertarungan jarak dekat yang memungkinkan pilot untuk dengan cepat mengarahkan pesawat ke target potensial untuk menarik mereka ke dalam kerucut pencari infra merah lebar A-11 atau R-73 Archer. Untuk pertempuran udara jarak jauh SU-30MKM juga memiliki sistem radar array bertahap NIIPN 0111M, yang dapat melacak hingga 15 target secara bersamaan. Senjata udara standar untuk pertempuran di luar jangkauan visual adalah A-12 atau R-77, tetapi pesawat juga dapat membawa A-10 yang dipandu infra merah. Pot penargetan Damocles SU-30MKM menambah kemampuan serangan udara ke daratnya. Untuk misi serangan SU-30MKM dapat membawa muatan senjata yang besar, hingga 8.000 kg. Dengan avionik yang ditingkatkan, SU-30MK-2 dirancang sebagai pesawat serang maritim, sehingga pesawat yang juga dipesan oleh China ini bisa dioperasikan oleh Angkatan Udara Angkatan Laut. MK-2 juga memiliki kemampuan C-4 ISTAR, perintah kontrol komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan akuisisi target, dan pengintaian, yang lebih baik daripada versi MKK. Salah satu peningkatan avionik penting SU-30MK-2 adalah penggabungan beberapa port elektro-optik-optronik. Kemampuan SU-30MK-2 ini telah ditambahkan ke SU-30MK-K asli selama peningkatan bertahap. Terima kasih telah menonton!